Terima kasih. Seperti tema yang kita tadi bilang, kita akan mendatangi tempat-tempat makan biasa dikunjungi oleh petinggi-petinggi di negara kita. Salah satunya di sini. Cuman boleh dianalisa gak dari tadi? Dari semua tempat yang kita kunjungi tadi ternyata disuruh makan bukan tempat-tempat yang mewah. Karena kesederhanaan itu indah kan? Ternyata pemimpin-pemimpin kita itu orang-orang yang sangat membungi. Amin. Dan ini juga salah satunya. Seperti apa? Ayo. Ayo sini, next. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini udah kenal. Para pengunyak sejati, disinilah tempat presiden kita Jokowi yang biasa makan setelah-selah saya sholat dari Besir Sunda Kelapa sini ya, Bu? Iya. Waktu itu, Pak Jokowi menu favoritnya itu kesukaannya itu apa, Bu? Kelor dadar sama perong. Nggak makan peoreng. Orang Jawa kan pasangnya gitu. Kelor dadar. Peoreng. Peoreng. Perong dicabein gitu ya, Bu? Oke, iya. Bu? Iya. Laper, Bu. Makan yuk. Ini makan. Neng, ini aku lagi nyobain menu presiden kita. Setawar, telur dadar, tempe oreg, terong sama sambal. Kita makan. Simulai telur ya. Hmm, cuapin. Ada yang nyeletuk, cuapin katanya, Bu? Cuapin dong, Ma. Cuapin. There's not a thing that I would change. Bagus ya. Cemburu. Enaknya dicuekin. Cemburu, Mak. Cemburu. Tumpen dicemburuin, eh? Jadi dua api, dua api, nggak? Nggak, nggak. Ternyata presiden kita makan di sini, rasanya emang enak. Alhamdulillah. Tempe oregnya, kita coba. Tempe oregnya, Bu? Kelanjatannya, Bu. Full. Terongnya, Bu. Terong, terong. Terong. Berhubung, Ibu spesialisasinya tempe oreg yang sangat enak. Kita pada saat dipotu, Ibu teriak. Tempe oreg! Gitu, Ibu ya? Iya, iya, iya. Siap. Itu loh. Kamera, Bu. Satu, dua, tiga. Tempe oreg! Tempe oreg! Tidak. 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 Terima kasih canggih, Neng. Di bawah jembatan kereta ini, ada makanan enak banget. Wah, masa sih kamu? Tempat keginya ada. Tidak percaya? Tidak hanya enak, tapi mempunyai nilai histori tersendiri. Ayo, Neng. Yuk. Katanya sih di bawah jembatan ini pas banget katanya. Ya, rame-rame tuh, ada yang ngeriung-ngeriung orang tuh. Kering makan sini ya, Bu? Iya. Oh, iya, iya. Oh, iya? Oh, iya, iya. Makasih ya. Bu, ibu kan mau makan juga, kalau perlu saya bayarin, Bu. Enggak. Saya senang soalnya, Bu, kan di sini. Saya pernah dengar cerita, Bu. Ini sampai Pak Harto di sini juga. Iya. Bahkan katanya, Bu, sampai Bu Mega di sini juga. Iya. Yang punyanya katanya diundangnya tuh, suruh masak di sana. Wah, itu mau pakan kebanggaan buat saya bisa makan di sini, Bu. Jadi, Ibu kalau mau makan, saya bayarin, Bu. Saya traktir, Ibu, di sini pokoknya. Enggak usah di traktir, saya yang punya tiap hari makan ini. Makannya sehat nih, makannya. Tadi ada ngepot, tetapnya ada yang mau janjian sama ibu. Oh, iya, iya. Iya, iya. Maaf, iya. Maaf, iya. Ibu yang punya? Saya yang punya, enggak usah di traktir. Maaf, Bu. Maaf. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Tapi saya saking ngasih tahu. Makanan favorit apa, Bu, kalau Pak Harto, Bu? Pak Harto itu kesukaannya mie rebus. Mie rebus? Iya. Kalau ibu mega? Iya, ibu mega nasi goreng sama mie goreng. Bu, saya coba dulu ya, Bu. Iya, silakan. Silakan menanggar, coba. Bu, ini kuahnya, Neng. Aduh, dari aromanya menggoda. Kita coba ya. Eh, pertama kita kuahnya dulu, Neng. Aduh, cakep aromanya. Ya itu dia, kenapa orang-orang petinggi dan banyak langganan kesini, rasanya emang begini, Neng. Biasanya tiga kali, kan? Ini empat kali, lima kali, lho. Sampai enam kali. Cakep. Coba lagi ya, Bu, ya. Tidak. Ini gue nyoba, Pak Harto. Kan lagi syuting, Neng. Kita dulu sekali syuting dulu. Baru ngepantar. Belakangan, kalau kita udah beres syuting, pulang baru Neng cobain. Itu malu. Maaf, Bu. Gitu, dia emang. Cakep-cakep emang gitu, Bu. Berhargas. Makan mulu. Untuk para pengunya sejati di luar sana. Cari lokasi ini. Kiri-cirinya, di stasiun udang dia. Di bawah jembatan kereta api, nih. Lintasan kereta api. Bukanya dari jam lima sore, ya, Bu. Iya. Jam lima sore. Itu sampai jam sebelas, jam dua belas malam. Jam dua belas. Jam dua belas malam. Ada terang-terang, orang runjung rame. Itu tempatnya. Datangin, ya. Bu, saya boleh pinta foto, Bu? Boleh. Kenangan-kenangan bahwa kita pernah... Pernah makan di sini, ya. Iya. Seperti yang saya bilang, Bu. Ini merupakan satu hormatan buat saya, Bu. Bisa mencicipi masakan, Ibu. Pakai, Bu, sekali, ya. Iya. Ibu, lihat kamera yang sana, Bu. Eh, lihat kamera yang gini. Ibu, bilang satu, dua, tiga, nanti. Bilang, bakmi. Gitu, ya, Bu, ya. Bakmi Jawa, gitu. Bakmi Jawa. Gitu, Ibu, ya. Satu, dua, tiga. Bakmi Jawa. Saya pamit, Bu. Iya, iya. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengunya sejati. Rekomendasi banget. Oke Food. Berapa kedipannya tuh, saking enaknya. Ayo. Gimana? Jakarta malem, indah banget ya. Top Jakartaku. Seru ya. Seharian tadi, Pepis sambil itu juga ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Udah ikut perlombaan. Sampai ke makan sama warga. Di warung warga tadi. Waduh, enak banget. Terus kita juga mengunjungi tempat-tempat makan. Tapi tidak hanya sekedar tempat makan. Tapi ada nilai-nilai histori tersendiri. Punya sejarah tersendiri. Seru kan? Menarik kan? Tidak hanya sekedar makan. Ada poin-poin yang penting juga. Jadi ikutin terus. Oke Food. Dari Senin sampai Jumat. Jam setengah tiga sore. Follow juga Twitter. Twitter kita di bawah sini dan Instagramnya ya. Jangan lupa ya. Dan Pepi pasti selalu ditemuin sama Sineng. Ayo. Rakat. Sini cha ya. fear-sip at